Intro Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Beda Banget Podcast Hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia pelayanan Memang ini sepertinya luas, seperti lautan lepas Tetapi kita akan membahasnya bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di samping saya Yang pertama saya ingin memperkenalkan ada Pastor Mega Yang akan menjadi salah satu teman podcast saya di Beda Banget Podcast Dan juga yang kedua ada Pastor Michelle Dan yang selanjutnya juga ada Evangelis Satrio Yang akan bersama-sama dengan kita Wih mantap Nah kita bisa langsung ngomong tentang seputar pelayanan ini ya Hari-hari ini kita lihat banyak hal-hal yang dasyat di dalam dunia pelayanan Baik itu, baik kemajuannya maupun stagnasinya ataupun kemundurannya Awalnya dari masing-masing tuh memulai pelayanan tuh di kapan? Mulai dari usia berapakah dan pelayanannya apa aja? Kalau saya dari 21 tahun yang lalu, saya Sebagai? Sebagai apa ya, sebagai pemberita firman, pendua Oh itu langsung, langsung berarti? Ya, saya suka menginjil Saya suka menginjilin banyak orang tentang keselamatan Awalnya sih dia menginjili diri sendiri biasanya awalnya Terus memang jadi kenyataan sih memang Jadi dari dulu tuh saya Orangnya memang langsung kayak misalnya ketemu berdua Langsung saya kotbayan orang itu Tentang Yesus ya Itu juga bentuk pelayanan gitu kan Dari situ saya mulai Oh saya tahu nih saya dipanggil di sini Tapi saya coba mendenial gitu Jadi saya melayaninya Kalau begitu masuk ke gereja Ya gak langsung jadi pengkotba Jadi sapu-sapu di gereja Ngepel-ngepel di gereja Gitu-gitu Tapi pertama kali udah langsung terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya udah mulai langsung tuh fokus dalam Penyampaian firman Tuhan banyak orang Penginjilan ke banyak orang Bapak Sermaja? Kalau saya dari umur 17 tahun lah ya Pas remaja Pas remaja memang mulai mengenal di gereja yang lama Mulai mengenal pelayanan Dari situ aku mulai belajar gitu Kayak worship leader Seperti itu Seperti asyir Walaupun suara gak bagus-bagus amat sih Sempat ya? Sempat Itu kira-kira pake suara cowoknya atau? Suara laki-laki saya Suara yang di Thailand Thailand itu lah Potensi loh? Iya asyir juga udah Guru sekolah minggu sudah Seperti itu sih Cukup banyak sih sebenernya Di gereja yang lama Satrio? Satrio? Sebetulnya ngomongin mengenai pelayanan ini menarik ya Karena Saya mulai pelayanan itu Saya masih Bayi Enggak Mulai pelayanan itu Pertama kali main musik Karena tertarik sama main musik Itu di Papua Di Nabire Maga Saya sebut Nabire ini buat saya Kota Perubahan Karena Dari sana Semua berasal gitu loh Ini kalau mau diulas Saya bisa sendiri doang Di podcast ini Tapi Singkat cerita Singkat cerita Singkat ceritanya Dari sana itu Umur Kalau gak salah Saya kelas Pemurannya 1 SMP itu berapa sih? 1 SMP 11 dong 12 12 Kalau gak naik-naik 13 tahun 12-13 Kalau udah naik di SD kan bisa 13 tahun Itu Itu pertama kali Dan itu juga pertama kali Saya jatuh cintanya sama Tuhan Karena pada waktu itu Dari pelayanan Akhirnya disana ada satu komunitas Namanya komunitas pemuda pelajar Nah ini komunitas ini sering nih Bikin-bikin KKR Karena disana Pemain musik kan sedikit kan Jadi kebetulan Sekolah saya Kristen Guru yang Satu gereja Sama guru juga Setelah itu Setiap KKR Ya udah mau gak mau Orangnya Sebetulnya itu lagi Itu lagi gitu loh Sampai-sampai Sampai-sampai Mamat juga udah Yang kayak Ya udah ngerti aja Sampai kayak Oh iya mak Udah kayak orang sibuk pelayan Tau gak sih Tiap Natal lo rame Paling tebal dong Saya kalau pelayanan Eh kalau pelayanan Kalau Natal loh Karena Karena disana emang Apa ya Pemain musik itu gak banyak gitu loh Pemain musik gak banyak Dan Ketika melihat Satu Dan mulai 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 dikenal Beberapa gereja gitu Gue tuh kayak Tapi dari sana Sering ikut Retreat Apa segala macem lah Gitu-gitu lah Kalau Pastor Michelle Kalau saya Karena lahir di Lingkup Pelayanan Jadi memang dari Sebenarnya SD SD itu udah mulai diajarin Main drum dan sebagainya Pelayanan Cuma ya pelayanan Karena disuruh Begitu Tapi yang bener-bener Melayani Yang dari Hatinya sendiri Adalah ketika Lulus dari SMA Lulus dari SMA Itu saya berdoa Tuhan aku mau Tertanam di satu gereja Dan aku mau melayani Terserah Tuhan Mau pelayanan di mana Dapatlah di satu gereja Di Yogyakarta Dan itu memang bener-bener Kalau saya mau pelayanan Itu saya kejar Jadi Yogyakarta Pertama kali Jadi singer Di sana Dan setelah itu Baru jadi pemain drum Dan lanjut Sampai di Jakarta Ini sama Pokoknya doa saya Ketika saya merantau Saya minta Tuhan Saya mau minta satu gereja Yang saya mau tertanam di situ Dan saya gak mau kemana-mana Sampai pada akhirnya Di gereja ini Kalau esensi pelayanan Buat kalian bertiga Itu apa Esensi Maksudnya Buat kalian kan Gini Banyak orang Menjadikan pelayanan itu Ranah pelayanan itu Menjadi satu pelarian Pelarian dalam hal apa Mungkin dia gak punya temen di rumah Mungkin dia kesepian Mungkin dia bete Gitu kan Nah Makanya dia Pelayanan Bisa juga yang kedua Yang Semua mata juga tahu Adalah bahwa pelayanan adalah Sekarang menjadi tempat Untuk mencari Ladang uang Walaupun Banyak orang juga bilang Oh enggak kok melayani Tapi Pada akhirnya orang berhitung disana Mulai berhitung Dan mulai menghitung-hitung gitu Wah Saya kalau jadi ini dapat apa Kalau enggak jadi dapat apa Dengan alasan Kan saya sudah berkorban Maksudnya saya gak dapat apa-apa Kayak gitu Itu yang pertama Yang pertama Jadi ajang tempat pelarian Yang kedua Bisa jadi tempat Jadi ajang Untuk Mencari Uang Yang ketiga Pelayanan itu sekarang Diartikan sebagai tempat Untuk mencari Popularitas dan panggung Nah ini banyak kita lihat Hari-hari ini Nah menurut kalian sendiri Pelayanan itu Esensi pelayanan Buat kita Buat kalian Khususnya Itu apa gitu Kalau di saya Esensi pelayanan Karena saya punya talenta Yang Tuhan sudah kasih Sama saya dari kecil Saya menyadari itu Puji Tuhan Saya bisa nyanyi Ternyata saya juga dikasih Talenta sama Tuhan Bermain satu alat musik lah Walaupun yang lain juga Cuma satu-satu-satu Gitu aja gitu Kayak tanda bukti Ini saya mau balikin Talenta saya Cuma buat Tuhan Apalagi waktu Memang benar-benar Akhir-akhir ini tuh Tuhan kasih tau saya Kamu kan bisa nyanyi Kamu kadang kalau olahraga Sering dengerin musik Dan lain sebagainya Udah pakai itu Buat dengerin lagu-lagu Yang memang membangun Kamu aja gitu Untuk kamu pelayanan Ya itu Jadi saya mau balikin lagi Untuk berterima kasih Sama Tuhan Dengan cara saya melayani Kalau ini Pendeta Mega Kalau saya Pelayanan itu Menurut aku Bentuk kasih saya Kepada Tuhan sih Dan kalau gak terpanggil Menurutku sih gak mungkin Pasti ada Ya minimal Berapa persen lah Panggilan ya Makanya kenapa Kita mau melayani kan Maksudnya gitu Dalam divisi apapun sih Menurut aku sih Bentuk kasih saya aja Kepada Tuhan gitu Betapa bersyukurnya kita Kita udah dikasih Begitu banyak ya Bukan hanya karunia Talenta aja Apapun itu gitu Maksudnya Cuman Bentuk kasihku tuh Ya ini Aku melayani gitu Saya melayani ya ini Bagi saya sih itu sih Kalau Satrio sendiri Esensi pelayanan Buat Satrio Kalau saya malah melihat pelayanan Enggak ada esensinya Enggak Maksudnya Buat seorang Satrio tuh Melayani Tuhan tuh Apa sih gitu Tujuannya esensi Buat Satrio sendiri Pada akhirnya Kalau saya pribadi Pelayanan itu Iya bener Dikasih talenta Kalau menurut saya Saya pribadi tuh Pelayanan ini Karena kan saya orangnya kan Males ya sebetulnya Paling males ke gereja ya Males banget ke gereja tuh Jadi kalau menurut saya Esensi saya Pelayanan ini Karena Karena ada kegiatannya Dan ini membuat saya jadi harus Oh ke gereja Oh tertanam Oh ketemu komunitas Jadi selain dari Mengembalikan tadi Bener kata Pastor Michelle Talenta Tapi sebetulnya itu tuh Buat Buat Kayak apa ya Kayak Kayak pager yang tetap Menggiring saya Untuk ada alasan Selalu ke gereja gitu Karena kalau gak ada itu Ya Gak ke gereja kali Untuk apa? Iya karena Karena gak ada wayang kuat ya Gak ada wayang kuat Sekalipun Ya mungkin Anak-anak muda lainnya Biar ketemu temen Biar dapet cewek Biar dapet apalah Mungkin biar Mau pamer gaya kali Tapi kalau saya pelayanan Selain itu Saya memang kayak Oh ya ini Ini cuma satu-satunya cara Supaya Saya Tetap on track Tetap on track gitu loh Sekalipun Lu sekacau pun Tapi minggu ke gereja gitu Lu minggu ke gereja Lu minggu pelayanan Karena kalau gak ada Kalau gak ada itu Menurut saya Menurut saya ya Hilang juga Lost juga Tersesat juga loh Nah sekarang kita bahas satu-satu nih Tadi saya udah telanjur ngomong tuh Banyak sekarang Esensi pelayanan tuh berubah Satu Tempat pelarian Dua Jadi tempat Cari uang Tiga Jadi tempat untuk Mencari popularitas Dan nama Spotlight gitu ya Nah sebenernya ada yang keempat sih Yang keempat itu Untuk cari temen Untuk cari temen Cari tongkrongan gitu kan Akhirnya Ada empat poin yang mau kita Bahas nih Menurut pandangan temen-temen sekalian Kita bahas yang pertama dulu Sekarang ini Ada banyak Pelayanan itu dipakai oleh banyak Oknum para pelayan Tuhan Dan juga Hambah-hambah Tuhan Ini oknum ya Dijadikan tempat pelarian gitu Karena Suaminya ribet di rumah Karena Istrinya ribet di rumah Karena anak-anaknya ribet Akhirnya Dia mengatasnamakan pelayanan Sehingga pada akhirnya mereka Rupa tugas tanggung jawabnya Sebagai Mana mestinya Nah Kalau dari Bugem sendiri Dan Pastor Michel Dan juga Satrio sendiri Tanggapannya gimana kira-kira Untuk yang pelarian ya Pelarian Kan kita banyak lihat sekarang Sering terjadi sih Cuman Menurut saya itu jarang deh Bagi saya Bagi saya Untuk tempat pelarian itu jarang Karena Untuk zaman saat ini Itu lebih ke arah Apa namanya Ketenaran Popularitas Lebih ke arah situ sih Lebih banyak ke arah situ Digiringnya Kalau untuk pelarian sih Sangat jarang ya Kebanyakan Kalau sekarang sih Anak-anak muda Orang tua Orang kaya Mau orang kaya Orang susah Pelariannya itu Bukan gereja sih Bagi saya Tempat lain itu Lebih asik Dibandingkan gereja Sebenarnya gitu Gereja itu Lebih ke pribadi sih Pribadi-pribadi Lebih ke karakter sih Maksudnya Kalau untuk tempat pelarian Kayaknya menurutku sih Enggak ya Enggak ya Oke Karena kan saya Yang ada di lapangan Maksudnya Saya seringkali Banyak menemukan Hal-hal ini Karena Dia udah males Ngeliat muka bininya Dia udah males Ngeliat ngurus anak-anaknya Yaudah lah Gue Ngabisin waktu Pelayanan lah Just in case itu Ya just in case gitu kan Tapi Ya tapi Ini kayak Pohon anggur Merambat Lama-lama banyak gitu Nah kalau dari Peser Misiel sendiri Sama Satrio Nanti satu-satu Anggapannya gimana? Pelarian ya mungkin Ada sih Beberapa oknum Yang saya juga pernah Lihat gitu Pada akhirnya dia Jatuhnya jadi Pendoa lah Terus akhirnya Keluarganya Nggak dipeduliin lah Kayak gitu Itu kan pasti ada Ada kayak gitu tuh Bu Gem Jadi sampe Di rumahnya juga Ini doamu Lu di rumah aja Nggak diurusin Oh makannya berkantong ya Berkantong Berkantong Nggak apa-apa Sporter ketawa-ketawa aja Nggak apa-apa Biar bocor Masuk kesini Iya Iya gitu Jadi Mending Urusin rumah dulu deh Iya Urusin rumah gitu Karena Karena jatohnya gini Kita kan Kalau untuk Dibawa ke gereja Iya saya mau doain Keluarga gini-gini Pada akhirnya Toh prakteknya Tidak dipraktekan Di rumah Untuk apa Gitu loh Jadi mending Bereskan rumah dulu Ngobrol sama keluarga Baik-baik Satu visi Satu visi JCC Itu maksudnya Mending dibereskan Lingkup keluarganya Setelah itu Mending bareng-bareng Ke gerejanya Gitu loh Enak kan ke gereja Bareng sama keluarga Kan enaknya kan Yoh Oh Oh Satria sendiri Menanggapi Pelayanan sebatas Sebagai pelarian Tapi saya mau jawab Dengan pertanyaan dulu Boleh gak? Boleh Salah gak tapi? Gak salah Menjadi salah Ketika mereka Bener-bener mengabaikan Tugas dan tanggung jawabnya Apa misalkan Pekerjaan Pekerjaan Keluarga Istri Dan sebagainya Bener Kalau saya setuju Sama apa yang dibilang Pastor Michelle sih Dan Mungkin kalau boleh diingat ya Dulu Awal-awal saya Dihajar pertama kali Dididik dalam dunia pelayanan itu Iya bener Oh sibuk nih pelayanan Kelakannya keren Kayak Oh Satrio Saya itu tujuh hari Dari SMP sampai SMA kelas 1 Itu papa saya Itu papa saya Tujuh hari Dalam tujuh hari ya Tujuh hari itu Bisa dibilang Empat hari itu Abis buat pelayanan Tapi pada saat itu Yang saya rasa Apakah Gue rohani buat bukan Saya mikirnya malah Keren ya Keren ya Tapi pada akhirnya Ditegor Ditegornya karena apa Karena kepala sekolah saya Ini kan kebetulan Beliau adalah Saya bisa bilang Kayak papa rohani lah Orang tua rohani Yang memang ngebimbing saya Dia komplain tuh Dia suka tuh Ibu-ibu Mulut ibu-ibu tuh Iya tuh namanya kan Pak Budi kan ceritanya Kepala sekolah saya Iya Pak Budi nih Si Satrio Pelayanan terus nih Tetapi Mamanya di rumah Gak dibantuin Oke baik Sekarang kita saatnya Mendatangkan Pak Budi Pak Budi silahkan masuk Pak Budi Iya jadi tanpa Ada ada Tanpa mengetahuan Satrio Pak Budi silahkan masuk Pak Budi Ayo Pak Budi Tapi Tapi memang Tapi memang itu Saya dihajar Karena itu Saya ditegor Maksudnya Biru gak? Biru gak? Biru gak? Agak Enggak Dan itu Maksudnya saya di Saya di Dibilang Yuk Mama kamu komplain begini Untuk ketiga kalinya nih Sorry Minggu depan Saya udah latihan Minggu ini loh Minggu besok Kamu saya parkirin dulu Tapi tetap gereja Tapi gak pelayanan Tapi gak pelayanan Tapi lu gak boleh Gak dateng gereja Lu peranan dulu disini duduk Lu duduk dulu Seminggu pokoknya Pertama kali itu Seminggu emang Ya di minggu itu gak Ganti ya tiba-tiba Udah latihan kita Kita latihan tuh Kebetulan setiap Sabtu itu Kita selalu nginep di pastori Dan ibu gemba Apa ada rumahnya Di bawah Gereja di atas gitu Jadi emang kita nginep disana Latihan hari Sabtu Gitu loh Tidur berame-rame Amat Teman-teman yang lain Ya pelan-pelan Tuhan yang lain Jadi kita memang Disitu bonding Sampai besok Itu dilatihan sore Malam di Malam di Biasanya kita ngumpul Bareng-bareng Masa yang lain juga Tiba-tiba di parkir Di parkir Kesel gak? Kesel banget Pada akhirnya Apalagi langsung nerima Enggak juga Saya baru nerima juga Ketika saya udah di Jakarta Kali ya Sekarang saya mikir Selama ya? Bener selama Karena kesel bawaannya Itu lagi pelayanan aja Nih contoh nih Jadwal KKR masuk Contoh sekarang Bulan Januari nih Yuk Nanti tanggal 15 Januari Ada KKR ya Kamu yang main Udah Selama ini Kalau misalkan Saya sekolahnya Gak beres aja Tanggal 12 Misalkan Yuk Gimana nih kamu Dari guru kamu Kamu gimana Abis bikin masalah nih Nanti tanggal 15 Saya ganti dulu Mereka nyampeinnya Slow aja Slow aja Tapi memang Kecuali Kalau emang kamu bisa Ya Kalau emang kamu bisa Rubah Nanti coba saya Pertimbangin Mau gak mau Kalau contoh ulangan nilai lo jelek Kalau yang ini dong Karena kan Karena banyak orang yang beranggapan gini Ah saya kan sama seperti Daud Lebih baik satu hari di rumah Tuhan Daripada seribu hari di tempat lain Alasannya kan gitu Rata-rata Padahal sih dia cari pelarian Iya cari pelarian Tapi maksudnya intinya adalah Disitu saya dijelasin ya Kalau kamu mau pelayanan Kalau mau terlihat hebat di luar Hebat di tempat kamu berada dulu Pertama Kamu pelayanan nih Tapi mama kamu gak kamu bantuin Kamu sibuk pelayanan nih Ulangan kamu jelek Terus Itu yang kamu gak suka tuh Maksudnya yang Iya pada Enggak pada akhirnya kan menyadari Dengan konsep itu gak setuju Maksudnya jelek di sekolah Bagus di pelayanan Diabaikan di rumah Pelayanan nomor satu Kalau menur Saya sih gak setuju Dan menurut saya emang ya Kedimana lagi Maksudnya Kita kerana ada orang Mandang wah Satrio Gila pelayanan ya Tapi orang rumah Orang rumah ngenyek loh Kayak Dia gak tau aja Anak gue di rumah Kalau ngelempar baju kotor Langsung di kamar doang Dia gak tau aja Maya sakit gak diurusin Kayak gitu kan Maksudnya Tidak ada keseimbangan gitu loh Kecuali seimbang Nah nanti kita bahas itu Lebih dalam lagi tuh Nah yang kedua Yang kedua ini Tadi kan pelayanan itu Banyak orang Meranggapan bahwa Satu tempat pelarian Yang kedua ini Yang kedua ini Sekarang banyak orang Berpikir bahwa pelayanan Adalah tempat Untuk mencari uang Karena Ada banyak Jemaat-jemaat Tuhan Berpikir Oh enak juga ya Satu kali dia pelayanan Dibayar sekian Sama gereja Diapresiasi sekian Sama gereja Kalau dia Melayani firman Tuhan Dapat apresiasi sekian Dari gereja Dan lain sebagainya Sehingga pada akhirnya Dijadikan Satu Satu apa ya Satu dasar bahwa Kalau saya lagi gak ada uang nih Mending saya pelayanan aja Daripada saya nganggur Akhirnya Pelayanan itu Dipakai sebagai Seperti Bidang jasa gitu loh Kan Gue udah singer Kan Gue udah Main musik Kayak freelance Ya kayak freelance gitu Bergeningnya tuker Saya kasih jasa saya Kamu bayar saya Kayak gitu Nah Sebelum saya Share ke kalian Untuk menanggapi Tapi juga gak boleh Di Apa Di Disalahkan Satu pihak saja Tetapi terkadang juga Misalkan Beberapa pembicara Oknum pembicara Beberapa Oknum pengkotbah Gitu kan Mereka memang sebenarnya Tidak mencari uang Dalam mereka melayani Kebenaran firman Tuhan Tetapi terkadang Ada panitia Panitia gereja Atau orang-orang yang Membuat Ibadah-ibadah Yang mengundang Pembicara tersebut Disiasiakan Saya tahu melayani itu Membalas cinta kasih Tuhan Meskipun tidak terbalas Dimanfaatkan kebaikannya Seringkali Kebaikannya Ketulusannya Dimanfaatkan Sehingga Apa yang didapati Dari Tuhan Untuk gereja Yang harus disalurkan Kepada hamba Tuhan tersebut Akhirnya tidak Disampaikan Tidak tersalurkan Nah menurut Pastor Mega sendiri Gimana Kalau pelayanan sekarang Dijadikan Tempat ladang Untuk mencari uang Mendaur Uang Mencari uang Itu betul Dan itu sudah Merusak sih Merusak kebudayaan gereja Yang murni Pada dasarnya Dulu tuh Dulu tuh Gereja Perihalkasi Persembahan kasih ya Sekarang kan Kita kenalnya Persembahan kasih ya Dulu itu Sangat jarang gitu Jadi orang melayani ya Panggilannya dia Kerinduannya dia Jadi melayani Melayani aja Dengan tulus gitu At least dari tahun berapa tuh Kayaknya sudah mulai Dibiasakan untuk Setiap divisi Beberapa divisi itu Mulai diberikan Baik divisi Pemusik Bagian mimbar Terus nanti Ada bagian Apalagi ada banyak-banyak Banyak-banyak hal gitu Walaupun kadang-kadang Nominalnya kecil Jadinya mereka jadi Ketergantungan dengan Persembahan kasih yang Diberikan Jadi tolak ukur juga Bahkan Sekarang kita banyak Menemukan orang-orang Juga yang Para oknum pelayan Kalau bisa dibilang Dia rela Dalam satu hari Minggu itu Bisa pindah-pindah gereja Melayaninya Sampai dia tuh Bisa ngitung Dalam satu hari ini Kalau saya melayani Di gereja ini Saya satu hari bisa Mendapatkan berapa Dan menurut saya Itu udah Benar-benar Terlalu rusak Untuk sekarang tuh Rusak banget Rusak dalam artian apa nih Rusak Ini bukan Rusak secara Rusak secara Kebudayaan gereja Juga rusak Rusak secara Kepribadian dan gambaran Diri juga rusak Jadi motivasinya Udah gak murni lagi Itu bisa dibilang Gambar diri rusak gak sih Kalau selama dia Pelayanan gereja Mana-mana Demi uangnya itu loh Maksudnya Menurut saya sih Menurut saya sih Aneh ya Kalau misalkan Seorang pelayan Tuhan Dengan alasan kata Kata-kata Saya ini orang misi Saya orang misi Saya harus Kesana Saya harus kesini Permisi Maksudnya begitu Ya maksudnya Permisi Saya mau pelayanan disini Menurut saya adalah Pelayan Tuhan yang baik Yang cakap itu adalah Pelayan Tuhan yang tertanam Di salah satu gereja lokal Kalau yang misioner Lain dong Maksudnya kalau dia misioner Ini misioner dalam bidang apa Kalau misioner dalam bidang penginjilan Dalam penyampaian firman Tuhan Itu oke lah Tapi kalau misioner dalam misi Dalam worship leader Pemusik Itu bukan misi Haji mumpung menurut saya ya Haji mumpung Karena Dan yang paling repotnya lagi Apabila gereja lokal tersebut Tidak mempermasalahkan itu Tidak mempermasalahkan Yaudah gak apa-apa Selama gereja gue jalan PWNya jalan Lo mau nanti Jam 9 ada di gereja gue Jam 12 ada di gereja Tuhan yang lain Gereja jam 1 Ada di gereja Tuhan yang Gak apa-apa Nah itu juga Gereja mengambil andil Untuk bertanggung jawab Merapikan itu Gitu loh Karena menurut saya ya Disclaimer juga teman-teman Tapi menurut saya sebagai Saya kan begini-gini Pernah Mantan Gembala ya Pernah menjadi Gembala 5 tahun Gitu dipercayakan Sebelum pada akhirnya Tuhan angkat menjadi pembina Menjadi senior pastor Saya lebih respect Saya lebih Saya lebih Hormat sama Pelayan-pelayan Tuhan Itu yang tertanam kuat Di gereja lokal Dia akan punya jauh Lebih punya value Tentang apa itu Arti submission Ketaatan Kesetiaan Harga diri Dan lain sebagainya Proses Tapi kalau dia mencok sana Mencok sini Mencok sana Mencok sini Seperti kutu loncat Bukan menghakimi Justru itu terlihat aneh Menurut saya itu terlihat aneh Maksudnya Ini tuh Akan bikin Masalah di kemudian hari Bagi gereja Dimana dia dimelayani Ketika maaf ya Kalau misalkan nanti Dia ada apa-apa Misalkan istrinya sakit Anaknya sakit Ada keluarganya yang meninggal Nah kita sebagai pelayan Tuhan Gak boleh egois Ya gak apa-apa Kalau saya gak dilayani Kita gak bisa berpikir tentang Mimi And myself Kita harus pikirin banyak orang Banyak pihak Kalau misalkan si gereja A Ingin melayani kita Terus gereja B Juga ingin melayani kita Itu kan nanti jadi benturan Karena menurut saya Tidak semua pelayan Tuhan Dan tidak semua hamba Tuhan Itu dewasa dalam berpikir Kadangkala Meskipun Jam terbang pelayanan mereka Udah 15 tahun 20 tahun 30 tahun Masalah pelayan Tuhan itu bisa berantem Masalah jemaat Tuhan Pindah kanan Pindah kiri itu bisa berantem Sebenarnya apa sih yang diributin Sebenarnya apa yang dipermasalahkan Kayak gitu Nah menurut saya sih Harus tertanam ya Harus tertanam Supaya Tidak Tidak Menjadi polemik Di kemudian hari Dan Kalau dia sudah Terjebak di Uang ya Repot sih menurut saya Tapi Tanggapan kalian berdua gimana? Pertama memang harus tertanam sih Yang pertama ya gitu Karena ya itu Kita udah tahu Makanan yang Kita sukain apa Setiap minggunya kita makan Kita dapat kekuatan Masalah kita harus Nyobain lagi ah disana ah Nyobain lagi ah disana ah gitu Terus kalau yang masalah Uang itu Sebenarnya juga Antara iya atau tidak Si peser kalau saya Karena gini Ketika ada orang yang Oke aku mau pelayanan Di satu gereja nih ya Kita ngomongin tentang dia Yang sudah menetap satu gereja gitu Terus gak apa-apa Aku pelayanan pakai hatiku It's okay Dibayar gak apa-apa Pokoknya dibayar oke Gak dibayar gak masalah gitu Tapi kan pasti gereja mengapresiasi Kayak Bu Gem kan bilang gitu kan Tinggal apresiasi dari gerejanya tersendiri Cuma ketika pada akhirnya Untuk Mengumpulkan pundi-pundi amatit Itu Jangan deh Karena masa ya kita mau makan Begitu sih gitu Apalagi kan kalau Karena saya Pelayanan Misalnya kayak gereja Di JCC ini kan Yang memang Spesial lah gitu Kita pelayanan datang melayani dengan Pikiran kita nanti dapat uang Terus kita tidak mempersiapkan diri kita sendiri dengan baik Kan kasihan gitu Masa kita makan PK dari orang-orang yang Mereka datang kesini haus sama Tuhan gitu loh Terus kita dengan seenaknya sendiri lah Yang Gak persiapan lah Gak doa lah Gak apa lah Gitu kan kasihan kembali ke jemaatnya lagi gitu Kadang kita juga jangan egois Yang penting gue main Pulang Dapat PK gitu Kadang kita juga harus mikir Puji Tuhan lo dapat PK ini dari jemaat yang ngasih persembahan Kita belum tahu jemaat yang ngasih persembahan tuh Hari ini dia bisa makan atau enggak Kadang tuh yang tidak difikirkan sama Oknum-oknum tertentu tuh seperti itu Pokoknya soal kita makan Yaudah gue gak peduli lo ngasih persembahan atau enggak Coba Satrio kita minta tangkepan Satrio nih yang Menurut saya bahasan ini tuh terlalu luas ya Tapi buat saya pribadi Saya membenarkan loh Kalau misalkan memang ada 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 Orang yang memang Mendapatkan Pelayanan yang mendapatkan uang dari gereja ya Tapi yang menjadi salah ketika itu Menjadi motivasi utama ketika lo melayannya Karena yang salah ini kan Motivasinya nih Motivasinya Loh terlepas kita memang punya talenta Talenta itu kan diasah Bahkan sebagian beberapa Beberapa Para Apa namanya Pelayan Tuhan yang ada itu Bahkan mengasahnya itu tidak dengan gratis loh Iya betul Tapi kan mereka gak mungkin ngomong dong Cuma kalau memang gereja menghargai Dengan memberikan uang persembahan Ya gak masalah Cuma yang menjadi salah Menurut saya ketika oknum pelayannya Datang ke gereja Tadi pertama adalah Motivasinya nyari uang Itu yang pertama Karena kalau di Bukan pamer Saya dulu pertama kali gereja Itu KKR itu Bawa sound system sendiri Karena itu alat-alat sekolah semua Jadi naik di satu pick up Dan itu kita bertiga Kalau satu hari itu ada dua tempat Itu bayangin kita cuma dapat makan Jadi itu happiness Tengah mati Jadi waktu pas datang ke gereja sini Saya agak culture shock Sebetulnya Culture shocknya karena Loh Jakarta ya Karena loh Oh PK ya Oh ada Oh ada ya Pertama-tama Oh ada ya orang yang nolak Main di gereja ini Karena PK nya kecil ternyata Iya betul Setuju Karena ada ternyata Karena kalau ngeliat Nggak dilet Wah Dulu saya dipanggil di gereja mana aja Waktu pas main Sebetulnya permainan skillnya juga Nggak wow-wow banget kok Nggak oke Nggak bisa terbilang Yang skillful Nggak Tapi pada waktu itu Saya nggak pernah nanya Kayak Oh Bagaimana Pak Pendeta nanti Dapat berapa Nggak Tapi setiap saya pulang Mereka nggak mungkin Nggak ngasih yang namanya Uang transportasi Toh kalau nggak dikasih Saya udah minta papa saya Buat Ayah kalau nanti Apa Dianterin Ya pulang Dijemput lagi disini Yang menurut saya Yang menurut saya Yang menjadi salah Pertama adalah Motivasinya Lalu yang kedua Ini dia Ini menurut saya Ini yang terjadi Ketika Ketika Pelayan Tuhan Mau pelayanan Tidak Dibekali Dengan 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 Ini ya Dengan apa ya Dasar yang benar menurut saya sih Agak ketinggian Tapi menurut saya Ini yang paling pas gitu loh Karena Kalau dia Mungkin sebelumnya Dia Ya memang Seorang main musik Di luar gitu loh Ketika pelayanan Wah kaget Kok segini Kok malah kadang Kok nggak ditanya nih Harganya Mungkin kan Mereka mikir kan Cakep nih kayaknya harga kan Gereja Apalagi gede Keliatannya gitu kan Gerejanya kan Tapi ternyata waktu Pertama Wih Kok segini Ini dia Ketika Ketika Dasarnya Yang nggak benar Ini juga Ini juga Menjadi salah Buat masuk pelayanan Gitu loh Lo Datang untuk pelayanan Mending kan cari tau dulu deh Pelayanan itu Apa sih Udah paling penting itu loh Pelayanan itu apa Yang kedua Kenapa harus pelayanan Yang ketiga Kembali ke Pastor Mega bilang Pelayanan itu Perlu siap Memang Perlu siap Dan yang terakhir Menurut saya Perlu tertanam Iya bener Perlu tertanam Kenapa perlu tertanam Kalau dibilang kita tertanam Anggaplah kita ini Apa ya Kita ini Tumbuhan yang akan Menghasilkan buah gitu loh Bayangkan ada satu pohon Satu pohon nih Untuk bisa menghasilkan buah Dia Wah gue cari makan sini bentar nih Udah diambil sarinya Di tanah nih Nah disini Ciketan emanggil juga nih Di tanah-tanah kayak bagus tuh Ini pindah nih pohon nih Kesana nih Ditarik lagi Ah kayaknya tadi Sana boleh nih Akhirnya banyak Pindah nih Pertanyaan saya Mau berapa lama kayak gini Siklus Sekarang kalau misalkan disini Di pohon Di tempat yang pertama Ternyata sudah ditempati pohon Pohon yang mungkin Kokoh disitu Wah Waduh Tinggal dua nih Lu mau nyari berapa lama nih Lu mau lompat-lompat nih Dan pada akhirnya Ya mati sendiri Itu dia Biasanya tunggu sampai Merasa dirugikan Atau merasa ada sesuatu yang salah Baru dia Bener gitu lagi Baru sadar Baru bener Oke Tapi itu Itu satu sisi Dari segi Seorang pelayan Nah di sisi lain Saya juga Mungkin kita harus Objektif ya Karena begini kita gak boleh Ngomong ke Apa Hanya ke Pelakunya aja gitu loh Yang saya juga mau singgung Adalah gerejanya Ya makanya kan tadi saya bilang Gereja itu berperan penting Untuk mendidik Mendidik dalam hal apa Secara kooperensif Secara menyeluruh Sekarang Karena gini Karena kenapa saya bilang gerejanya Karena Gereja Ya sorry-sorry ngomong Saya bilang Ada Ada oknum gereja yang menurut saya Cukup kurang ajar gitu loh Karena dia bilang Masa pelayanan lu gak Pelayanan lu hitung-hitung Kata pelayanan hitung-hitung Orang main lu tarik aja Main dipanggil aja Tapi gak dikasih Transport Iya salah gak kira-kira Itu salah Itu maksudnya ini dia Ini juga Bener Gereja Gereja ini juga harus punya Pemahaman yang benar Mengenai Kan mereka butuh pelayan nih Mereka kan butuh pelayan Iya memang harus disediain dong At least bahasa kasarnya Emang Bahasa paling halusnya tuh Kalau memang gak bisa ngasih Ngasih banyak Kasih transport Saya memegang 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 prinsip Satu Kalau misalkan Kita gak bisa Bantu minimal Jangan ngerugiin Kalau gak bisa bantu Jangan ngerugiin dong Masa lu mau Oknum gereja ini Mau Untuk ada Pemusik setiap minggu Tapi Dia gak mikirin nih Gimana caranya Ini pemusik Mau jalan ke gereja Sampai sana Mending dapet Dapet uang teras Udah gak dapet uang teras Udah gak dapet makan Ternyata Harus melayani dengan hati Katanya Iya pak Ya pucet dong Kering dong Kering semua dong Itu 3 ibadah pak Itu 3 ibadah Biru itu Gimana mau hadirat Tuhan Hadirat sendiri Dia Langsung dipanggil Maksudnya juga Harus balance dong Bahwa Kalau misalkan Kalau misalkan Memang Ketika Pelayannya Harus Benar Dalam Dalam Apa namanya Sebelum dia pelayanan Dia harus memiliki Sikap yang benar Dan dasarnya yang benar Gereja Gereja juga Sebelum Membuat gereja Malah saya bilang Ada baiknya juga Punya dasar yang benar nih Mempersiapkan segala Segala macemnya Kalau emang gak bisa Pakai pemusik gimana Nanti dong Anak-anaknya dong Ya atau gak Dia sacrifice dong Atau gembalanya Bisa main musik gak Gila juga tuh Berarti Tepang mimpinnya Iya makanya Kita sebutnya Oknum Oke karena Ya Semoga tidak ada Ternyata faktanya bohong Ternyata faktanya bohong Ternyata faktanya bohong Itu bukan Semoga tidak ada Mungkin ada itu Tidak ada gitu loh Harapan kita kan Semoga gak ada Iya Banyak Karena kadang Gereja juga Juga tolong lah gitu Bukan hanya tentang Pemusik dan Singer WL ya Tapi ya tolong lah Pembicaranya juga Gitu loh maksudnya Pengkotbah Iya pengkotbahnya gitu Kalau dilihat nih Dari pengkotbahnya Dia sudah mempersiapkan Sebaik mungkin Terus masa tiba-tiba bilang Kan pelayanan dari hati Pastor Ya udahlah Gak usah dia Tolong lah Kalau itu pakai terbang-terbangan Begitu ya Masa dia harus berenang Melewat Iya betul bu Pelayanannya memang dari hati bu Tapi saya dari Jakarta Ambil ke sini kan yang pesawat Gak pakai hati Hati doang dikirim ke sana kan Sebenernya tuh Hampir semua tuh Sebenernya memang rusak Iya Hampir semua tuh Bukan hanya pihak para pelayan Gitu loh Tapi pihak gereja juga Salah juga gitu Nah ini tuh yang kadang-kadang Udah menjamur kemana-mana Sampai pembicaranya itu Udah gitu Ini tuh gak pernah match Cek deh Maksudnya gak pernah match itu apa? Iya Masalah ini tuh gak pernah ketemu matchnya Sekalipun ketemu matchnya Nah cek tempat-tempat gereja-gereja yang kita tahu aja Tapi udah pasti Pelayanannya tertanam Tapi kalau misalkan di luar dari itu Permasalahan itu di gereja-gereja Maksudnya di beberapa gereja Mungkin di luar sana Permasalahan itu gak pernah match gitu loh Gak pernah ketemu titik selesainya Perihal apa? Ini pelayanan tadi Mengenai bayaran tadi Yang dijadikan itu kan Iya maksudnya Gak pernah ketemu Gak pernah ketemu tengah kan pada akhirnya kan Iya gak sih? Karena gini Karena sumber yang paling atasnya tuh Gak mau memperbaiki diri Gak mau membuka Lawasan bagi para pelayannya Jadi kalau ketika dasar biangnya salah gitu Mau turun ke bawah pun Bagaimana mau dibetulin gitu Ke akar-akarnya Atasnya aja udah salah gitu Makanya menurutku tuh Paling penting tuh Pimpinan atasannya gitu Dan untuk menjadi contoh Bagi banyak gereja pun Tuh gak gampang Karena udah ngejamuru banget Gereja terlalu banyak Sekarang mau gereja modern Apapun semua ada Gak kayak dulu kan Bergeningnya pelayanan Kita tahu sendiri Gak apa-apa Kalau misalnya kita gak disini dipakai Gereja lain kita kepake Iya Banyak Banyak aku juga sempet denger kayak gitu Hati-hati loh Sebenernya gitu sekarang Gereja juga Oknum gereja juga berpikirnya hal yang sama nih Oh iya gak apa-apa Kalau emang dia gak mau kan Masih banyak yang lain Masih banyak yang lain Udah gitu Jadi dari pihak gereja berpikir Yaudah kalau kamu gak mau pelayani disini Masih banyak orang yang mau melayani Itu dari pihak gereja Tapi dari pihak pelayannya Sama Bergeningnya sama nih Jadi gimana? Gak kalau misalkan Ya kalau disini emang gak bisa segitu Ya saya di gereja lain aja mau terima kok Di gereja lain juga ada Dibolak-balik doang Dibolak-balik doang Gak pernah ketemu pada akhirnya kan Kalau kayak gini Yang diuntungkan sebenarnya iblis ya Yang diuntungkan tuh setan ya Maksudnya gitu Misi mereka Misi yang berhasil tuh ya setan ya Karena Ya kedua-duanya tidak bisa berjalan bersama-sama Kecuali yang tertanam Duduk bareng Ini juga Ini juga Enadar permasalahan lagi nih Sebuah tempat Kita sebut ya Gereja ini Butuh pemain musik Dia tahu dia butuh Tidak bisa Tidak bisa mencukupi Disuruh tertanam Banyak dituntut Banyak tuntutan Udah gitu Ya oknum kita sebut aja Maksudnya oknum gereja ini malah Sampai melarang Kayak loh Ini kan namanya juga pemusik Posesif ya Iya posesif Saya liatnya kayaknya minggu kemarin tuh kamu main di bar ini ya Nah itu gimana tuh Pertanyaannya dulu pertanyaannya Iya maksudnya Boleh gak kalau misalkan Seseorang yang memang bekerjanya full time di musik Ini full timenya musik ya Dia juga melayani di gereja Dia tuh Saya tuh punya hati mau melayani Tapi kan gak mungkin dari Senin sampai Jumat Ada pelayanan yang full begitu Pasti Ada yang panggilan ini Iya dia wedding Regular bar Itu loh tapi Pertanyaannya apa? Iya boleh Boleh apa enggak Boleh gak apa gitu Boleh gak kalau misalkan orang-orang seperti itu tetap melayani di gereja Atau memang 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 se-strike itu Kalau yang gak boleh lah Itu berpulang Kepada gereja dimana dia melayani Ada gereja-gereja yang memang sudah dewasa Dalam berpikir Ada gereja-gereja juga Oknum gereja yang Mementingkan diri sendiri Mementingkan pride-nya Mementingkan nama baiknya Tanpa berpikir dewasa Gereja itu apa sih? Gereja itu kan tempat kita berkumpul bersama-sama Untuk memuji menyembah Tuhan Bertemu dengan Tuhan intinya lah ya Dengan liturgi-liturgi yang ada Dengan masing-masingnya Nah Apabila ada orang yang ingin melayani Namun backgroundnya misalkan contoh Kalau kita tadi terlanjur pemusik Musisi Dia main di wedding Dia main di apa namanya Main di bar Atau di lain sebagainya tempat Kalau saya Saya gak sebut gereja lain Kalau saya sebagai dulu Puji Tuhan pernah menggembalakan gereja Saya tahu Kehidupan mereka bergantung penuh dengan Tuhan Lewat apa yang sudah Tuhan berikan pekerjaan itu Memang tempatnya tidak 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 apa ya Quote and quote Tidak diperkenan Sama kebanyakan gereja Karena kan konotasinya bar Bar tuh konotasinya apa sih? Dunia malam Dunia gemerlap Minum Mabok Perempuan dan sebagainya Tapi Gak semuanya begitu Walaupun saya tahu Terkadang Gereja tetap keke Ya tapi pergolongan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Seringkali di dalam gereja yang baik Juga bikin orang buruk kok Kepahitan Benci dendam Dan lain sebagainya Nah Jadi Kalau saya pada saat itu Sebagai pemimpin gereja Saya mengizinkan pelayan saya itu Mencari nafkah Yang sebagaimana Tuhan kasih Kita gak boleh beralibi Nanti Tuhan kasih ganti yang baru Ya iya Daily itu kan setiap hari Daily life itu kan setiap hari Perlahan-lahan Orang berubah tuh harus perlahan-lahan Gak bisa langsung Simsalabim abrakadabra Langsung gak bisa Karena Ada tanggungan Yang harus dia tanggung Kita sebagai gereja As a church As a leader Harus dewasa dalam menyikapi ini Misalkan pemusik-pemusik kami dulu Ada Bukan dulu sih sampai sekarang Masih Masih pemain wedding Masih pemain bar Selama you tidak menjual Nilai-nilai kebenaran Dalam hidupmu Buat aku Fine Gitu kan Selama kamu punya tanggung jawab Dengan tugas Kepercayaan yang gereja sudah percayakan Hari minggu pelayanannya Hari sabtu latihan dulu Kayak gitu ya Sebulan sekali datang Ibadah selama mereka tidak Apa namanya Lalai dengan tugas tanggung jawab Yang Tuhan berikan melalui gereja Menurut aku fine-fine aja Tapi kan Statementku ini bisa disanggah oleh Banyak hamba Tuhan Dan juga banyak gereja Yang tetap mereka Apa namanya Berprinsip dan berpendirian Gak bisa Kalau kamu pelayan Tuhan Pemusik gereja Kamu udah gak bisa main di bar Nanti itu mencemarkan dan sebagainya Padahal di dalamnya nyuri uang Tuhan Oknum-oknum pemimpinnya gitu kan Jadi maling teriak maling Nah Aku mau tanya spesifik nih Sama Bu Gem Menurut Bu Gem nih Ada banyak gereja juga Oknum gereja juga Yang coba untuk mengundang si pendeta Mengundang si hamba Tuhan Untuk KKR Ibadah-ibadah lain Tapi Mereka hanya memanfaatkan Nama besar Popularitas Si hamba Tuhan tersebut Sehingga pada akhirnya Tidak Menghargai gitu Menghargai dalam artian Tidak menghargai Kan kamu yang ingin undang Harusnya kamu hargai dong Karena kan si hamba Tuhan ini Meninggalkan keluarganya Meninggalkan anaknya Meninggalkan job yang ada di Jakarta Misalnya kalau harus diundang ke Amerika Dan sebagainya Terus disana disia-siain Sama Sama panitianya Kayak gitu Nah itu menurut Pastor Mega gimana nih Ya gimana Kan gini kan Contoh nih ada hamba-hamba Tuhan yang besar-besar Ini nama besar-besar Oh gila 100 juta Mengundang dia segini doang Cuma 30 menit Gila 200 juta Kenapa dia begitu? Karena ada oknum panitia Yang memang sudah dianggarkan Tapi disalahgunakan gitu loh Nah ini kita bicaranya Tanpa tendensius ya Kita Mengajar juga bahwa Ada banyak Orang-orang Misalkan kayak Kalau di musik itu I.O.I.O. yang gak bertanggung jawab Tapi kalau disini Orang-orang yang ingin mengadakan Misalkan kayak Pastor Michelle nih Di Ponorogo Ingin ngadain KKR bersama hamba Tuhan A Misalkan sama pendeta Edu Misalkan gitu kan Namanya besar Followernya banyak Jutaan Mengundang gitu kan Tapi Dia pendeta Edu Udah tulus hati nih Sampai sana Anggaran yang sudah Dia kan Mengajukan ke pemerintahan Ke Pemda Dana-dana CSR Dia dapet kan Nah Pas sampai sana Dia enggak gitu Makanya di kemudian hari Dia sampai Mengeluarkan Apa sih namanya Protokol tuh Apa itu namanya Kalau protokol bahasanya Kalau kayak mengundang artis Atau apa namanya Akhirnya keluarlah Riders Gimana nih menanggapinya Oh Bagus Ini sama kayak pelayanan Cuma cukup lebih gede aja Iya Iya betul Sebenernya yang ditanya tuh Lebih ke arah mana ya Itu ya Si bagian yang ngundang Kan karena Yang ngundang kan gini Wah mahal banget sih Ngundang pendeta doang Cuman Tentang uang Tentang uang Kita masih di dalam Tentang uang itu Kenapa pada akhirnya Kan banyak Gini loh Banyak orang-orang itu Sekarang skeptis Dengan pendeta Oh kalau ngundang dia mah Gila Gila uang Mahal Gitu kan Dia hamba uang tuh Nah padahal Dia tadinya Enggak hamba uang Kenapa jadi begitu Karena yang ngundang Konyol Karena yang infat Enggak bertanggung jawab Kayak tadi Misalkan Satrio gitu Udah melayani Ini ini Makan aja kan Enak kan Tapi udah Pelayanan dari Senin Sampai Jumat Diabain Gak makan Dia biru-biru lah Ini bukan masalah Kagak ada duitnya Ini masalah kita Punya etika gak Punya rasa gak Punya tangga gak Gitu Kalau dari Apa Kalau dari saya sih Bukan hanya dari saya sih ya Yang dialamin selama ini ya Cukup Dari Sebelum tenar Sampai tenar Saya alamin semua Dari gerinjanya Cuman bisa ngasih Makanan doang Tok Parah sih itu Sampai Gak dibayar Sampai itu Saya udah ngalamin semua Cuman memang Kalau kayak seperti ini Yang pada akhirnya sih Sebenernya Bagi pihak yang mengundang ya Bagi pihak yang mengundang Itu sebenernya Harus dipikirkan Harus dirapatkan Matang-matang kembali Harus dibicarakan kembali Yang pertama Yang mau diundang itu siapa Lihat latar belakangnya Supaya sama-sama Tidak mengecewakan ya Dan tidak menjadi Batu sandungan lah Buat pendeta yang diundang itu Dan keluarganya Beserta tim yang ada loh Karena kan pendeta tuh datang Mungkin tidak beserta tim Mau kamera yang diajak Atau gimana Atau pesternya yang diajak Atau tim musiknya yang diajak Gitu loh Dan karena gereja Beberapa oknum gereja ini Yang terbiasa untuk memanfaatkan Kadang-kadang mereka memanfaatkan Tapi mereka tidak sadar bahwa Mereka memanfaatkan Mereka hanya berlindung Di bawah dasar Kata-kata firman Tuhan lah Atau apa gitu Melayani dengan hati Melayani dengan hati lah Melayani dengan tulus lah Banyak jiwa-jiwa yang tertolong lah Yang seperti itu sih Cuman mereka tidak berpikir bahwa Banyak kerugian yang ditanggung oleh Si pendeta yang diundang tersebut Bukan hanya keluarga yang ditinggalkan Tapi kan operasional yang dia tinggalkan Keluarganya kan juga harus jalan terus ya Jangan cuman perkara tiket Hanya bisa bayar tiket pun Udah cukup lah kan Kita sudah bayar tiket Ya pola pikirnya gak bisa begitu Karena ketika Anda-anda ini nih Oknum-oknum gereja ini Mengundang seseorang yang Bisa memanfaatkan lebih lagi Buat gerejanya Baik hanya jemaat datang beribu-ribu Beratusan ribu Maksudnya 500 ke atas pun Mereka juga kan pasti Yang bukan jemaat pun memberikan Persembahan dan perpuluhan Yang lebih dibandingkan Ibadah biasanya Otomatis kan itu kan Menguntungkan gereja Nah seharusnya Di bagian keuangan pun Harus disisipkan Dan dirincikan gitu Memang untuk Bagian si pendeta Dan beserta timnya Dan layak lah gitu loh Tapi apabila Ada sekarang di luar berpendapat Oh ngundang si A nih Misalnya Mahal banget Harus 100 juta Ya kita lihat dulu semuanya Berapa orang yang dibawa Latar belakangnya seperti apa sih Dia pendeta di bagian mana sih Kan pendeta sekarang ada banyak macem ya Maksudnya gitu Pengkotbah kah Bagian mujizat kesembuhan kah Atau dia ikut nih Dia udah kemana-mana dikenal orang Misalnya kayak Pembawaan minyak urapan Segala macem juga Kan itu dimanfaatkan sekarang kan Ya kayak kamu aja dimanfaatkan Orang gak ada apa-apa Tiba-tiba diundang di mana Di luar malah Minyak dijual-jual Di nama air Padahal dari Dari kita aja sebenarnya Tidak menjual hal itu Gitu loh Kita mendoakan itu Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Jadi karena Banyak oknum yang seperti itu Kitanya juga kan Sebagai manusia Harus lebih pintar Maksudnya gitu Harus lebih bijak ya Maksudnya Supaya kita tidak dirugikan terus Makanya oleh sebab itu Jadinya pihak Yang pernah dirugikan Berkali-kali Akan membuat Ritme Atau membuat sistem Gitu loh Kalau misalnya Nanti mengundang Biasanya ada standar Yang harus dijalankan Baik bukan hanya Persembahan kasih Tapi syarat-syarat Apapun yang biasanya Hambat Tuhan Atau pendeta itu pun Diundang seperti apa Sebenarnya sih ini Karena kesalahan Banyak oknum Makanya kenapa Membuat si Para pendeta-pendeta ini Membuat standar Baku yang ada ya Apapun ya Bukan hanya Persembahan kasih loh Apapun gitu loh Tapi bisa dilihat juga Karena ada beberapa Oknum pendeta juga Yang membuat Level dirinya tuh Tinggi gitu loh Harga-harga Dia punya harga tuh Tinggi Nggak mau tau Pokoknya gue maunya Segini gitu loh Tapi Pas dia didatangkan pun Udah dikasih semuanya Udah disediakan Pelayanannya ya cuman Tok Begitu aja Maksudnya nothing special Maksudnya nggak ada yang special Nah itu Karena itu juga ada yang salah Jadi maksud aku Sama-sama harus Lebih pintar lah Kalau sekarang lah ya Oke saya lurusin dulu nih Ini kameranya Saya lurusin dulu Jadi gini teman-teman Terkadang Saya tidak sedang Membela rekan-rekan pendeta Karena saya pendeta Terkadang saya sering Menjumpai di lapangannya Oknum-oknum panitia Yang ingin mengadakan KKR Oknum-oknum panitia Yang ingin Mengadakan ibadah-ibadah besar Gitu ya Ingin mengundang Hambah-hambah Tuhan hebat Hambah-hambah Tuhan yang terkenal Hambah-hambah Tuhan yang punya nama Mereka nggak siap Kalaupun mereka nggak siap Mereka tidak tulus gitu loh Mereka tidak Tidak menjalankan Fungsinya dengan baik dan benar Sehingga pada akhirnya Hambah-hambah Tuhan ini Quote-en-quote katakan Memasang harga Kenapa? Karena mereka sudah capek Terlalu dimanfaatkan Ya saya tahu Memang Tuhan yang akan Membalas Memberkati Tetapi kalau ini dibiarkan terus Keadaan ini akan terus dimanfaatkan Karena kalau pelayanan itu kan Dari mulut ke mulut Dan dunianya kecil Oh kalau lo ngundang Satrio berapa? Oh gampang Kasih aja nasi pecel ayam Udah jadi Akhirnya dari saya Ke mereka Ke dia Ke yang mana-mana Udah nasi pecel ayam Akhirnya dia murah kok Kayak gitu-gitu Kadang-kadang saya suka Nggak setuju Kalau orang bilang Undang dia gila Mahal banget 100 juta Udah ngajak istrinya Udah ngajak timnya Nggak tahu diri Nggak juga Saya juga bukan bela hamba Tuhan Itu maksudnya Ya be a professional Be a professional gitu ya Ini bukan professional Dalam artian marketplace Maksudnya Misalnya kayak Saya kan juga Mengembalakan Beberapa waktu lalu Kalau saya ngundang hamba-hamba Tuhan Saya ngundang pendeta Saya nggak pernah Kasih tulang ikan sih Saya tahu gitu Saya tahu bagaimana Lagi pula juga Kita Firman Tuhan kan Ketika kamu Memberikan Utusan Tuhan Segelas air sejuk aja Kamu nggak akan kehilangan Upahnya Artinya siapa yang Menyambut Nabi Dia akan menerima upah Nabi Artinya kan itu kan Pasti akan ada Nah yang repot nih Yang mau kita bahas adalah Bagaimana Oknum-oknum pelayan Tuhan Atau hamba Tuhan ini Memang sengaja Menaruh harga gitu Loyo Mungkin harus dari Harus dari prepare Dia sendiri ya Kalau memang dia Prepare sedemikian rupa Dia tahu apa yang Mau dia lakukan Terus dia juga punya Hubungan yang dekat Sama Tuhan Ketika harga itu Dikasih ke orang Atau ke panitia tersebut Dan mereka melihat Oh memang disini tuh Banyak kok yang Jiwa-jiwa tuh Merasa ada kesembuhan Ada Tuhan Ketika peneta ini Memimpin sebuah ibadah Itu nggak masalah Sebenarnya cuma ya Baliklah tolong Persiapan aja gitu Jangan cuma pulang Dapat uang Balik lagi lah Persiapkan dirimu Lihatlah dari sisi-sisi Jemaat juga Kalau kita sebagai Jemaat gitu Gimana respon kita Tapi kalau dari saya pribadi Kalau memangnya Semuanya karena disengaja Tapi mungkin saya bahas sedikit Kalau ditambahan Ada namanya teknis Di setiap riders itu Ada yang namanya Counter riders Ini hal yang Sangat Lumrah sekali Di Semua Riders Ridersan ini Karena artis Dari manapun Ketika dia menyampaikan riders Selalu ada yang namanya Counter riders Counter riders ini Oh pak Kita bisanya ini loh Ini ngasihnya A, B, C, D, E, F, G Dia juga bisa sampai A, B, C, D, E, F G-nya gak bisa pak How Gimana nih ngobrolnya nih Sebetulnya Itu bisa dilakukan Jadi Kalau dari saya sih Ya komunikasinya Bener aja sih Lalu Menanggapi yang tadi Kalau memangnya Pendetanya Atau pembicaranya Yang memang Masang harga Ada quote and quote Saya sebutnya Bisnis ya Bisnis ya Gak banyak kata sih Kalau saya Menurut saya bertobat Tapi ini lucu Ini lucu Karena Ada sebuah ilustrasi lucu Ada sebuah cerita lucu Ada sebuah cerita lucu Ada sebuah cerita lucu Ada sebuah cerita lucu Satu kali Ibu-ibu sakit Datang ke dokter Datang Oh iya Ibu-ibu sakit Datang ke dokter Lalu ibu-ibu ini bilang Pak Saya sakit nih pak Dibilang gitu Akhirnya Sama si dokter Hanya dikasih obat Dibayar Baliklah dia Tiga hari kemudian Sakit lagi Dia sambil ngeluh Sambil ngeluh ke dokternya Enak ya pak ya Jadi dokter ya Tuhan yang kasih kesembuhan Bapak yang dibayar Dokternya cuma sepel Yang ngomongnya Ya sebenernya Kalau ibu mau langsung ketemu Tuhan Saya juga gak apa-apa Dia bilang kayak gitu Tapi maksudnya Kan ada penghubung gitu loh Gak semuanya Bisa direct gitu loh Gak semuanya bisa direct Tapi bukan berarti Lu menuhankan Seorang oknum ya Itu menurut saya Itu yang salah Kalau lu menuhankan Seorang dokter Bahwa dia adalah sumber Kesembuhan Itu seperti aja Kita balik ke Berapa puluh ribu tahun yang lalu Seperti dulu Orang zaman dulu Berpercaya Kenapa mereka menyembah pohon Mungkin Dikala dulu Waktu terjadi badai Ada petir Harusnya dia kena Tapi gak kena Gara-gara ada pohon Dari situ dia bilang Wah Ini Tuhan gue Ini yang ngejagain gue Disembah lah Kan bisa jadi seperti itu Kalau misalkan kita Menuhankan Let's say Dokter yang menyembuhan Ya gitu Kemunduran sekali ya Menurut saya ya Kemunduran sekali Jadi ya Kalau memang Kembali lagi Kalau memang Quote-enquote Pembicaranya yang Mengumasang harga Bertobat Kalau mempenitianya Yang terlalu Kebangetan Pulitnya Pol itu juga Itu ketemu bareng Terus sujud Berdua bertobat Saya Saya Jadi kalian Gak kair banget nih Gak berikan Berikan mereka berdua Datang sini saya Tumpang tangan Karena konyol gitu loh Kan Satunya manfaatin Satunya juga gak mau nih Ah gue tau Mereka juga manfaatin Nyari-nyari cuan juga nih Dimanfaatin juga Kan Ya kadang harus Research deh Research gitu Pendeta ini Ternyata banyak Banyak mendatangkan jiwa gitu Dan kita juga Pasti tau Satu dua Tiga orang itu Bisa tertanam di gereja tersebut Yang mengundang itu gitu loh Jadi ya Di research lah Panitianya gitu loh Pendeta itu Apakah dia mendulang uang Atau memang dia bener-bener Tulus melayani Karena Percaya gak sih Kalau Yang namanya Algoritma sosial media itu Ini saya Saya bilangnya Algoritma sosial media ya Kita sebut aja Instagram gitu ya Itu Kegiatan gereja ya Contoh Mengundang pembicara A Gereja A mengundang pembicara B nih Dengan ini Wah ini dia Ininya banyak nih Ininya nih Apa nih Followersnya banyak nih Diundang Minggu depan Dia mengundang pembicara D Dengan tujuan Wah ini Ini dia karena kesembuhan nih Wah ini yang datang bisa berbondong-bondong nih Percaya gak sih Kalau maksudnya Sadar gak sih Kalau misalkan itu juga yang terjadi Di era digitalisasi saat ini gitu loh Dimana konten Orang yang bisa menghasilkan konten Yang berjuta-jutaan Siapapun berbondong-bondong Buat kayak Wah ini Ini nih Ini dong saya masukin TV dong Iya kita kolaborasi dong Kita kolaborasi dong Nah karena udah disinggung Kita masukin poin ketiga Pelayanan ini sering dijadikan Apa namanya Selain pelarian Selain Tempat mencari uang Nah sekarang ini Pelayanan itu adalah Jadi tempat untuk Ajang popularitas Untuk Nama diri Untuk Aksi panggung Dan lain sebagainya Kira-kira gimana nih Melihat fenomena yang Hari ini Ya memang ini udah akhir zaman nih Fenomenanya udah begini Dan Yang Yang paling mirisnya adalah Gereja pun Ya ikut terseret di dalamnya Gimana 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 Terserah dari bertiga Siapa yang mau nanggapin Kalau menurut saya sih Balik lagi ke gerejanya sih Kalau untuk hal ini Karena Kita kan tidak bisa Menghadang Apa namanya Para-para Pelayan yang seperti itu ya Gitu Semua balik lagi ke Gerejanya masing-masing ya Maunya gimana Sistemnya gimana Prinsipnya seperti apa Warnanya Warna gereja seperti apa Gitu Apakah dia terus konsisten Dengan Dengan Keadaan yang murni Yang benar Gitu ya Menurut aku semua balik lagi ke gerejanya Ketika kita gerejanya benar Gitu Kita pilih Kita pilih Maksudnya ketika para pelayan datang Gitu ya Atau mengajukan diri Untuk melayani Gitu Kita pun juga harus berhikmat Untuk memilih Menurut saya ya Karena Nggak semua orang itu bisa Diajar Dibina Melayani Melayani barang itu Nggak semua bisa Jadi menurut saya itu Balik lagi ke Gerejanya masing-masing Gitu sih Pastor Satrio sama Pastor Michel Sekarang kan Ya Membicara Sekarang kita lihat juga Di flyer-flyer Ya memang ini Terserah mereka ya Bebas ya Ada muka Worship leader-nya Saya pikir Saya bilang gini Kenapa nggak sekalian Muka dia Kayaknya Muka penatuhannya Muka pendua sahabatnya Jadi Kayak brosur caleg Gitu Gimana nih Gimana Ya Nggak ada yang salah sih Sasa aja Cuman aneh aja Jadi pagung ajang Pencapaian diri Dan juga popularitas diri Yang pada akhirnya Kalau nanti Misalkan tidak Lagi sama-sama Ini kan jadi akan Bumerang buat gereja tersebut Ketika keluar Ngambil banyak orang Keluar ngambil banyak orang Ya itu dia Ya itu Ini saya bisa bilang sama sih Karena Gini ketika Ketika kita pelayanan Apalagi Kita pelayanan Tertanam nih Bilanglah gitu Tertanam di satu gereja Yang mana dari Gereja ini tadinya kecil Tadinya jemaat 500 orang Berjalan waktu Jadi Plum 10 ribu orang nih Ya itu kan Ketenaran gereja Juga akan melekat Kepada ketenaran pelayannya Gitu ya Menurut saya ini adalah Kalau memangnya Dia gak siap Apa namanya Orangnya Atau oknomeni Tidak siap ya Yang terjadi Emang jadi gitu sih Yang terjadi ya Biasanya Yang terjadi malah Malah kayak Oh iya ini orang Nyari panggung Padahal Terus udah kayak gitu Saya paling kesel tuh Orang-orang kayak gini Ngomongnya tuh Less of me more of you Itu kayak Gimana ya Sok merendah gitu loh Orangnya sok merendah Udah ketahuan Iya Anda Ada banget Ada Ada banget Emang ini kita podcast gosip Bukan Itu oknomen Itu oknomen Emang memang ada Maksudnya Oknomen-oknomen Seperti itu Yang Berdoanya Mungkin juga Ya Tuhan Tolong naikan Apa Naikan Iya semuanya lah Intinya lah Tolong Tuhan Angkat hidup saya Tapi ketika diangkat Diberikan kesempatan Ternyata Itu bentuk ketidaksiapan Menurut saya sih Kalau kita Kalau kita Minta tenor ini Hati-hati Tenor juga bisa ngejatuhin Gitu loh Iya Iya Maksudnya kalau memangnya Udah dikasih Itu dia Belajar buat Apa ya Bener-bener Menerapkan yang namanya Rendah hati Menerapkan yang namanya Oh iya ini semua Bukan karena saya Kalau ada Jangan yang tiba-tiba Gitu-gitu Besok-besok Gila spotlight Langsung Kalau bisa beli Apa namanya Lampu yang bisa Nyorotin Iya nyarahin dia Doang Nyarahin dia kemana-mana Gitu loh Maksudnya kalau misalkan Kita meminta Dan Tuhan berikan Kesempatan Untuk Dapat panggungnya Jangan nyuri lampunya Tuhan Jangan nyuri Jangan mau nyuri Jangan mau curi Apa namanya Jangan mau curi Spotlightnya Tuhan Gitu loh Iya bentar lagi Ditenang gitu Kebawah lagi bos Memang gak bisa dihindarin Makanya saya bilang kan Semua kembali Kepada gerejanya Apakah gereja itu Mengikuti Kulture buruk Saat ini Ataukah dia tetap konsisten Dalam keadaan yang benar Gitu loh Maksud saya gitu loh Makanya kenapa Cukup Berat juga ya Untuk mempertahankan Apa yang benar itu Cukup berat Menurut saya gitu Sampai Kebenaran itu tuh Digaumkan ke Kebanyak negara Itu cukup berat Saya bilang gitu Udah gitu Gedaannya dunia kan Menawarkan semuanya Ketika sudah di posisi itu kan Tentiu Iya kan Mulai-mulai kayak Mulai kayak Wah Kemudian kan Kalau misalkan dia adalah Laki-laki Dan kebawah sih memang Misalnya Gereja itu semakin besar ya Yuk ya Gereja itu semakin besar Biasanya Yang para pelayannya Makin bangga Wah lu pelayanan dimana Di gereja ini Wah keren banget Lu Keren banget Nah maksud saya Hal-hal seperti itu Yang perlu kita kembangkan Kepada pelayan-pelayan Inti yang sudah tertanam sih Supaya mereka tahu Gitu maksudnya Mana yang benar Dan tidak ngikut-ngikutan Seperti yang di luar Kalau Pastor Michel Atasnya juga harus bundar Nah itu nanti Terakhir kita tutup Itu tutup Tutup terakhir Sebenarnya kalau Spotlight itu Sebenarnya bisa dicari Ya kayak gitu Cuma cara Untuk mempertahankan Dan Gimana ya Fokusnya ke siapa Gitu Kalau memang kita pelayanan Untuk fokusnya diri sendiri ya Siap-siap untuk jatuh Gitu Tapi kalau memang kita pelayanan Kita terus untuk Tuhan Terus yaudahlah Pelayanan Kepercayaan dari Tuhan tuh Anggaplah itu kayak Apa ya Anak yang ditipin gitu loh Jangan Seenaknya sendiri gitu Ketika pelayanan Spotlight Apalagi itu bisa diambil Cepet tau Itu diambil Ngeri tau Udah kasih ke Tuhan aja Itu Kalau memang itu Modelnya kalian mau ambil Sebagai branding diri It's okay ya Tapi kalau misalkan Contoh dia Bilanglah dia Tadinya seorang Seorang WL gitu loh Dari gereja ini Merintis Dia WL Sampai Benar-benar namanya Juga ikut terkenal Berjalan dengan Tenernya ini Gereja gitu loh Bertambahnya jemaat Gerejanya Ya menurut saya Salah satu tandanya Dia mulai Merasa tinggi hati Adalah coba aja Sekali dia Sudah jadiin singer Coba aja Mau gak tetep Tetep mau rendah hati Untuk tidak memamerkan Alfanya dia gak Masih punya Sense of belonging Gak sama gereja itu Iya Maksudnya iya Kalau emang lu merasa Ya panggung ini Bilanglah Ya panggung ini Panggungnya Tuhan Siapa aja Tuhan Bisa angkat naik Saya masih suka Jadi asyer Kadang-kadang Saya aja baru nyapu tadi Saya gulung kabel Biasanya Saya aja pegang kantong Sampah gede itu Mau saya masukin ke saya Itu loh Jangan terlalu Berbangga diri Dengan apa yang dipunya sekarang Karena yang kita punya sekarang kan Tuhan bisa kasih yang lebih Tapi juga Kalau kita sembarangan Dalam memanfaatkan itu Tuhan bisa ambil lagi Itu loh Jadi Oke ini semakin seru Pembahasan kita Hari ini saya Kayak jadi narasumber Kayak jadi host ya Namanya juga Beda banget podcast Kadang jadi host Kadang jadi narasumber Tergantung Roh kudus memimpin aja gitu Dan terakhir Sebelum kita tutup Kita udah bahas Di dalam pelayanan itu Tempat pelarian Kita bahas pelayanan itu Tempat mencari uang Dan sebagainya Dan yang terakhir Ada spotlight Nah yang keempat Ini penting Apa penting Keteladanan Keteladanan Seorang pemimpin Gereja Dan juga Para pelayan Tuhan Karena hari-hari ini Kita melihat Banyak hal-hal Yang membuat jemaat itu Mengelus-elus dada Ada banyak juga Orang salah Menginterpretasikan Firman Tuhan Yang berbicara Tuhan melihat hati Manusia melihat rupa Seharusnya kan Itu konteks kan Berbicara dalam Pemilihan Seorang pelayan Tuhan Dan Raja ya Tuhan itu selalu Melihat hati Dan gak pernah melihat Oh Satrio Pakai tato gitu Jangan Gak cocok Dan lain sebagainya Nah itu dalam konteks Pemilihan Tetapi ketika Sudah dipilih Setelah dipilih Itu Tuhan bukan hanya Ingin melihat hati Tuhan ingin melihat Buah kehidupan Keteladanan kehidupan Sebagai terang Sebagai Garam Yang harus Ditampilkan Keluar Sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kita Nah hari-hari ini Kita kan lihat ya Banyak Para pelayan Tuhan Banyak gereja Tuhan Ribut Hanya karena uang Ribut Pecah gerejanya Hanya karena posisi Kedudukan Ribut hanya karena Jatuh dalam dosa Perselingkuhan Ambil uang gereja Dan lain sebagainya Saya gak lagi sedang Membahas Orang per orang Yang melakukan ini Tetapi Fenomena ini Tidak bisa disembunyikan Ini muncul Kepermukaan Dan jemaat Pada akhirnya Antipati Terus Jemaat Tuhan Mau cari kemana lagi Kalau gerejanya sudah rusak Terus si oknumnya Gak boleh bilang Ya makanya Kalau ke gereja Lihat Tuhan Jangan lihat muka manusianya Ya gak bisa Menurut saya gak bisa Menurut saya itu Kita harus seperti Paulus Hai Timotius Ikutilah teladanku Seperti aku Mengikuti teladan Yesus Kristus Ya Mengenai teladan ya Ini Udah kayak Gak ngomong sama diri sendiri Sudah begini lagi Apalagi Konteksnya Konteks tampar ya Konteksnya kan Konteksnya memang Maksudnya Memang harus menjadi contoh Buat 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 semangat Apalagi Kayak gitu ya Bahkan Karena hal ini Banyak Ini ngomongnya kayak Berbeban Apalagi Konteksnya kan Apalagi konteksnya kan Emang harus menjadi Contoh Gitu ya 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 memang gak apa-apa Saya akan terbuka Padahal udah Sampai Semua nangis Sampai detik ini Yes Salahnya Sampai detik ini Enggak Tapi ini Ini benar Ini mungkin Cukup menarik Karena pembahasan Penutupnya menarik Karena sampai detik ini Saya masih merokok Saya Saya tatuan juga Saya masih Bahkan Saya bilang Ke Pak Gembala Ke Pastor Verona Pada waktu itu Saya bilang Pak Gem Saya gak akan pernah Saya gak akan pernah Mencoba untuk jadi diri Orang lain Saya bilang kayak gitu Kalau Pak Gem melihat Saya seperti ini Saya akan tetap menjadi Orang yang sama Di belakang maupun Di depan Pastor Verona Yang saya suka Adalah responnya Yuk lu gak perlu Jadi orang lain Disini Dia bilang kayak gitu Lu tunjukin aja diri lu Yang aslinya kayak apa Ya terlepas dari nanti Itu lu salah Itu urusan lu Yang kedua Kalau Orang menilai lu Orang menilai lu Apa di luar sana Ya yang gue nilai Ya Apa yang gue juga lihat Gitu Maksudnya Dia juga akan tetap Ngebela gitu loh Perihal nanti Salah saya Atau gak Ya itu urusan Lu pribadi sama Tuhan Tapi saya adalah orang yang Kalau dikasih kebebasan Begini Yang sadar diri saya Yang sadar diri saya Gitu Sadar diri saya Pada Pada akhirnya Belum berubah Memang Pada akhirnya Pada akhirnya Pada akhirnya Cuma Hanya Hanya Tidak Tidak Cuma karena 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 adanya Gini kan Mulai timbul Mulai timbul Rasa kayak Oh iya Pelan-pelan mulai Mulai dikurangin Karena waktu itu juga sempat ada teguran Oke juga tuh Menggerak rokok lagi Menggerak rokok yang membuat saya Mengurangi Sangat drastis ya Mengurangi atau perubah? Mengurangi Pintacenel 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 Oke Tapi memang Emang pentu Emang penting Pentu lagi Pentu 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 Penting gak Pentu 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 Memang Pentu Untuk 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 menjadi teladan Kalau memang Kalau memang bisa jadi teladan Ya kenapa enggak Gitu kan Terus Ikutilah teladan yang bener Ya Kalau emang bukan saya Ya gak apa-apa Gak Gak Tapi Tapi Bukannya juga disclaimer Apa yang terjadi Di sahabat saya kan Kadang orang mikir Wah jangan-jangan Kelakuan gembala Gembala aja bener Sayangnya gak bener Tapi itu dia Itu dia Itu di Mengenai Terakhir ya Saya tambahin ya Mengenai teladan juga Saya juga harus Saya punya sedikit Apa namanya Cerita masa lalu Ketika meneladani Sebuah Sebuah tempat yang salah Ketika bertempat Bertempat di tempat yang salah Lalu meneladani Menurut saya Setelah saya tahu Meneladani hal yang salah Itu Mengubah Mindset banyak Apalagi Yang saya teladani adalah Gereja Sebelumnya Itu Banyak sekali Saya akhirnya merasa Guilty sendiri Ya lu salah Lu salah Lu gak bisa dimaafin Lu gak bisa dimaafin Oh ada kayak gitu Ada Itu dia Ketika kita meneladani hal yang salah Ketika meneladani hal yang salah Maksudnya jadi Siapapun Siapapun Kalian di luar sana Kalian Hanya jemaat biasa Mungkin Pengerja Atau mungkin Orang yang aktif di gereja Atau mungkin Bahkan mungkin Tidak menutup Mungkin ada Ada para pemimpin-pemimpin Pemimpin gereja juga Beri teladan yang benar Dan Teladani hal yang benar Itu yang menurut Yang saya retekanin sih Karena kalau salah Oh efeknya Efeknya fatal banget Anjang Enggak secara Maksudnya Maksudnya satria itu secara Mental juga Iya Karena ini ke dalamnya juga Saya Saya feeling guilty Maksudnya merasa Sangat bersalah gitu loh Karena apa Setelah saya tahu Iya ternyata Karena ajarannya pun salah Orangnya pun salah Cara berpikirnya Menurut saya Tidak semuanya salah sih Cuma tetap ada yang salah Yang bahkan sampe membekas gitu loh Jadinya Itu kan Terserap ya Udah gitu kan Di jalannya kan Bukan setahun dua tahun Apalagi kalau lama Iya Jadi memang Memang harus memilih sih Harus memilih Dimana kita mau Bertumbuh Lalu dengan siapa Kita akan bertumbuh gitu ya Di Barang-barang siapa itu Itu menentukan semuanya sih Menurut saya sih Dengan siapa ke orang itu berjalan Itu sangat menentukan Sebenarnya Lingkungannya kayak apa Itu sangat menentukan Terkadang maksudnya Sama-sama lingkungan rohani Tapi itu Belum tentu bagus loh Belum tentu bagus Kadang-kadang itu yang merubah Paradigma seseorang itu Menjadi malah lebih buruk Yang menurut dia benar nih ya Tapi sebenarnya itu buruk Udah gitu Udah gitu konyolnya ya Maksudnya Kita semua melakukan dosa Ya lu udah tahu Banyak orang melakukan dosa Lu tunjuk dia berdosa lagi Itu kayak Oh emang lu suci banget bos gitu Karena menurut saya pada akhirnya Yang membuat saya berubah Penerimaan Kalau saya pribadi Penerimaan Tapi bukan pendamaian kan Bukan pendamaian Bukan Bukan Penerimaan Acceptance-nya itu Membuat saya menyadari Bahwa Oh ternyata Ada tempat Dimana saya Diterima Lalu Lalu Dengan proses Dengan proses By proses Ya ini juga kan PR PRnya juga jangan dilempar juga dong Ke gereja ya Maksudnya ini juga Menyadari bahwa kita memang perlu dirubah Memang kita juga harus berubah Ya Yaudah go head gitu loh Tapi yang paling penting menurut saya Karena banyak-banyak orang disana Yang mungkin Ya Merasa bahwa dirinya paling berdosa ya Itu sebetulnya penerimaan sih Kalau Pastor Michelle sendiri Seberapa penting keteladanan Dalam dunia pelayanan Oh penting Penting sekali Karena kan itu Pembentukan karakter pribadi juga ya Karena kita Untuk diri sendiri gitu Karena ketika kita tertanam di satu gereja Dan kita melihat Oknum Ada Ambat Tuhan disana Kok dia hidupnya kita Masih di atas mimbar Ini bagaimana Berarti it's okay dong Gak apa-apa dong Kalau saya seperti itu Kita harus melihat keteladanannya juga Jadi kita harus Balik ke dirinya sendiri Jadi kalau memang itu Tidak bisa diteladanin Mending mundur deh Cari yang bener Bagaimana kalau misalkan dia bilang Ya jangan lihat saya Lihat Tuhan aja Yang penting kamu melayani aja Ya gak bisa dong Kan kita lihat Kita kan meneladani sesuatu nih Kita kan lihat manusianya Ya manusianya ini dong Untuk Oh berarti aku harus seperti ini Kan ada orang yang Tidak seutuhnya itu Kuat imannya Ada orang yang masih terseok-seok Dan dia tuh mau lihat Terus kalau disuruh lihat Tuhan Yang mau lihat apa Berarti dia ikut siapa pertanyaannya Kamu ikut siapa Anda juga kata Jangan lihat Saya lihat Tuhan Dia lihat Tuhan Saya lihat Tuhan Tapi saya lihat Anda Itu gimana gitu Maksudnya jangan Dari diri sendiri gitu loh Saya butuh teladan Jadi ketika kita melihat Oh itu gak benar Mending kita langsung Pergi aja Mundur Cari yang bisa diteladani Dan Sebenarnya hubungan Sama pribadi kita Sama Tuhan juga Yang bisa membuat Oke ini gak bisa Ini gak baik untuk diteladani Itu sih sebenarnya Dan sangat penting Untuk pelayanan ya Jadi Kan saya selalu bilang Balik lagi Kasian jemaat Kalau kita dimimbar Masih dalam keadaan Yang tidak bisa diteladani Kata-kata seperti apa Yang bisa dilihat Sama jemaat Sama jemaat Belum lagi Belum lagi di keluarga Kan anak-anak Kenapa jadi anak-anak Masih kecil Saya belum punya anak Anak-anak anjing saya Masih kecil Di titik ini Saya cukup iba ya Di titik ini Saya cukup iba ya Ada orang yang ngomong Sampai terbawa Alur obrolan sendiri Tanpa sepengetahuan Pastor Michelle Kita panggilkan Anak anjing Dari Ponorogo Anak anjing Pengetahuan arah sumber Anak anjing Tolong dimasukin Anak anjing Apakah dia sekarang Sudah mulai hidup Di bayang-bayang Alam bawah sadar dia Itu sih Jadi Yang paling kecil Dapat sekarang TK Kata ya Lagi training Itu Itu Yang itu Teladan Teladan Ya Jadi ketika Ada orang Yang mungkin Dia merasa Diri dia Wah saya lagi Gak bener nih Mending Berdiam di Kaki Tuhan Dia bergembang Mending Berdiam diri Di kaki Tuhan dulu Tanya sama Tuhan dulu Kedepannya mau seperti apa Karena Dunia pelayanan itu Sangat luas Dan Resiko Apalagi yang ada Di spotlight ini Itu besar juga Ketika kita Gak prepare Kita tidak berdamai Dengan diri sendiri Terus kita juga Banyak-banyak Yang iblis Bisa Bongkar semuanya Jadi Nah kalau Buat Wester Mega Sendiri Arti nilai Keteladanan Dari seorang Pemimpin-pemimpin Gereja Dan juga Para pelayan-pelayan Tuhan Gimana nih Seberapa penting Apakah harus Atau Yaudah Harus dari masing-masing lah Kan pelayanan Cuman hari minggu Sisanya kan Kembali kehidupan Masing-masing Penting Itu penting banget Nomor satu malah Sebenarnya Penting Kita udah penting 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 Itu sangat berpengaruh Masalah teladan itu Sangat berpengaruh Buat Pribadi Masa depan Karir Pelayanan Keluarga Itu sangat banget Berpengaruh Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara Saudari Semuanya Saat-saat ini Baiknya lebih pintar Maksudnya Carilah teladan Yang kira-kira Baik Ketika kita tahu Sebenarnya Banyak Oknum Pendetangan Ngomongin Kamu jangan pandang Saya Pandang Tuhannya Tapi itu Enggak bisa Gimana Jemaat itu Gimana Pelayan itu Gimana hamba Tuhan Itu Mau lebih kuat Kalau teladannya Aja itu Tidak bisa Masalah teladannya Tidak baik Apa yang Mau dibagikan Ke orang-orang itu Ketika diri pribadinya itu Ada yang salah Maksudnya Bukannya kita menghakimi Enggak loh Saya bilang Saya gak menghakimi Orang itu Cuman Maksudnya Baiknya lebih pintar Dan lebih bijak aja Dalam memilih Mentor Mentor Teladan Pendeta-pendeta Yang kita Buat Buat kehidupan Buat keluarga Pasangan hidup Buat anak-anak Buat apa gitu Baiknya sih Seperti itu Sangat Sangat-sangat Berpengaruh Oke Dari Supporter Ada yang mau tanya Oke gak ada ya Rekan-rekan semua Beda banget podcast Terima kasih Udah menyaksikan Perbincangan kita Yang seru Konklusi gak ada Gak usah Kita cuma melihat tanggapan aja Biar disimpulkan masing-masing Iya Nanti teman-teman yang simpulkan masing-masing Karena memang ini beda banget podcast Jadi ya beda Gak sama-sama podcast yang lain Gitu Ini juga gak dipersiapkan Ya kita ngobrol aja seperti ini Karena memang Beda banget podcast Gitu ya Sampai ketemu di podcast berikutnya Dengan Nara Sumber Dan bisa jadi nih Mereka ber-empat juga bagus juga Eh mereka ber-tiga Bagus juga Empat Including me Oke kita sebelum tutup Kita panggil Sampai ketemu di podcast berikutnya Tuan Yesus Pemberkati Bye Bye sub indo by broth3rmax